Intro Haris Friza buka-bukaan soal kisah asmaranya dengan Ria Rikis ketika dihipnotis oleh Kuyakuya. Sebagai teman dekat, Haris rupanya memiliki rasa tak suka pada sejumlah sifat Ria Rikis. Dia itu gak bisa dipash, gak bisa ditekan. Nah, kalau begitu dipash, kadang dia suka gak mau menghadapi kondisi, kadang dia malah kayak pergi dari kondisi itu. Aku gak suka sih sama sifat itu, tapi aku selalu ngingetin waktu itu juga. Dia harus bisa menghadapi mau bagaimanapun, bongkar Haris. Terus aku sama kurang suka juga, dia itu sering gak mikirin diri sendiri, dia itu lebih mikirin orang lain. Kita gak bisa bahagiain orang lain kalau kita sendiri belum bahagia karena kita masih kosong. Kita masih gak ada isinya, gimana kita mau mengisi orang lain. Jadi ya aku selalu bilang, ya kamu harus bahagiain diri kamu sendiri dulu baru kamu bisa bahagiain orang lain. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ria Rikis dan Haris Priza menjalin asmara hingga akan ke jenjang pernikahan. Namun kabar tersebut sirna seiring dengan isu bahwa hubungan keduanya dilarang oleh orang tua Rikis. Terima kasih. Terima kasih.